Informasi pertama pemirsa seorang pria di Kabupaten Tanjung Jambung Timur melakukan penusukan terhadap tetangganya sendiri. Peristiwa ini terjadi akibat pelaku ebosi usai berselisih soal tapal batas tanah. Digiring tak berdaya, mapiasi warga kejamatan Muara Sabak Timur harus berurusan dengan pihak berwajib. Pria berusia 56 tahun tersebut diamankan unit resitim posek Muara Sabak Timur usai menombak hamdan, warga desa Siau Dalam, kejamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jambung Timur yang notabednya merupakan tetangganya sendiri. Dari keterangan Kaposek Muara Sabak Timur, Ibtu Chandra Adinata. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Mei 2024 lalu, sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat korba mendatangi rumah pelaku. Untuk menanyakan batas tanah milik pelaku dan korban. Keduanya pun terlibat cekcok dan berselisih paham terkait masalah tapal batas tanah. Melihat kejadian tersebut, istri pelaku histeris dan pingsan. Baik pitam dan tersulut emosi, pelaku pun mengambil tombak yang ada di belakang pintu lalu langsung menusuk tombak ke tubuh korban. Korban pun langsung berlari kembali ke rumah untuk meminta pertolongan dan dibawa ke puskesmas terdekat. Karena luka yang cukup serius, korban terpaksa dirujuk ke rumah sakit Jambi. Sekiranya pukul 7.00, antara korban dan pelaku sebelumnya sudah ada permasalahan sedikit, permasalahan batas-batas tanah. Kemudian korban datang ke rumah pelaku ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun disanalah terjadilah percekcokan pertempatan. Pada saat itu terjadilah perdebatan mulut sehingga istri si pelaku pada saat itu pingsan. Kemudian pelaku karena emosi langsung mengambil sebilah tombak yang berada di dekat, yang terhadap-hadap di rumahnya dan langsung menusukkan tombak tersebut terhadap korban. Sebanyak tiga kali. Namun pelaku mengalami luka tusukan ada empat orang itu satu nyari lembus ke atas. Untuk mempertanggungjawabkan perpuatannya pelaku harus ditahan di Mako Posek, Morasabak Tibur. Pelaku dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Rama Admiral Jek TV melaporkan. Selamat menikmati.